Pesawat luar angkasa Cina kembali ke bumi dari perjalanannya ke sisi terjauh bulan. Wahana angkasa Chang'i-6 tersebut mendarat di wilayah Sabana Mongolia pada 25 Juni kemarin. Kargo seberat 2 kg yang dibawa Chang'i-6 bakal menjadi sampel pertama yang diambil dari sisi terjauh bulan. Komunitas peneliti di seluruh dunia pun sudah lama menantikan sampel ini yang lebih bergelombang dan penuh dengan bebatuan keras. Namun sayangnya, para peneliti asal AS termasuk yang bekerja di NASA tidak bisa melihat sampel tersebut. Karena regulasi pemerintah Amerika Serikat yang diberi nama Wolf Amendment pada 2011. Wolf Amendment melarang NASA menggunakan dana pemerintah untuk bekerja sama dengan China. Pengecualian hanya bisa diberikan jika FBI menyatakan kolaborasi tidak menimbulkan ancaman keamanan atau berisiko menimbulkan kebocoran terkait teknologi dan data luar angkasa. Yah, kasian deh Amerika Serikat nggak diajak. Tapi, emang posisi Cina kini sedang di atas angin soal penjelajahan bulan. Karena negara tersebut sukses menyelesaikan namisi ke bulan dalam beberapa tahun terakhir, sementara perjalanan terakhir NASA ke bulan berlangsung 50 tahun lalu. Terima kasih telah menonton!